Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan bukan, sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Lekat naik saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu, agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan mendampingi kita, di dalam perjalanan hidup kita, untuk tetap berpahami. Salam, jemaah Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini, malah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera, yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, dan pikiran saudara-saudari, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, yang akan dibacakan oleh anak Sidi. Shalom, firman Tuhan untuk kita hari ini, tertulis dalam 1 Korintus 4, ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan pertanyaan, yang akan disampaikan oleh anak Sidi. Shalom, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah melalui perbuatan kita bisa membawa pembenaran kita di hadapan Tuhan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janganlah menghakimi. Itulah panggilan, nats kita pada saat ini, kepada kita yang membaca firman Tuhan hari ini. Janganlah menghakimi, sebab, hanya Tuhan Yesuslah, satu-satunya hakim yang sempurna. Hanya Yesuslah yang memiliki kesempurnaan di dalam mengadili. Dalam konteks ini, Paulus tidak bermaksud, untuk menghina, atau tidak menghargai, pendapat dari jemaat Korintus pada saat itu. dia hanya saja tidak mau mengakui pengadilan atau penghakiman orang-orang, atau jemaat Korintus, yang pada saat itu menghakimi. Dia, di dalam pelayanannya, bahkan, membanding-bandingkan pelayanannya, terhadap pelayan yang lain, dan menganggap semua yang dilakukan itu tidak baik dan tidak benar. Dan hanya merekalah yang benar atau golongan mereka. Inilah yang diluruskan oleh Paulus. Dalam nas ini, Paulus katakan, di sana, bahwasannya, sebab memang, aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi, bukan karena itulah aku dibenarkan. Dalam konteks ini, walaupun Paulus tidak merasa bersalah, dalam hal apapun, dia juga tidak membenarkan dirinya. Dalam hal apapun juga, sebab, kelak, Tuhanlah yang akan menghakimi dia dengan adil, bahkan dengan sempurna. Oleh karena itu, dia hendak mengatakan, Paulus hendak mengatakan, kepada kita pada saat ini, kepada jemaat korun pada saat itu, tidak ada gunanya, manusia itu, saling menghakimi. Tidak ada gunanya, manusia itu, saling mengadili, sesamanya manusia. Tetapi, kita perlu ingat, bahwa, hanya ada satu, hakim yang sempurna. Hanya ada satu, hakim yang benar, yaitu, dia, yang dapat melihat segala sesuatu. Dia yang dapat mengetahui segala sesuatu. Bahkan, dia yang dapat mempertimbangkan hidup, dan perilaku, bahkan pekerjaan kita. Termasuk dengan, pelayanan-pelayanan kita. Di tengah-tengah gereja, tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah keluarga. Jemaat Tuhan, yang terkasih, di dalam Kristus Yesus. Di sini, Paulus menekankan kepada jemaat, Korintus, tentang kesetiaannya, dalam tugas, dan panggilan pelayanannya, untuk Tuhan. Yang mana Tuhan percayakan, kepadanya. Oleh karena itu, biarlah, kita sebagai orang percaya, tetap setia, dengan, pelayanan-pelayanan kita, kepada Tuhan. Seperti Paulus, walaupun melawatitan tangan itu, bahkan dia juga, dihakimi oleh, jemaat-jemaat, Korintus pada saat itu, yang membanding-bandingkan, pelayanannya, dengan pelayan-pelayanan lain. Tetapi, di sini Paulus katakan, dia tetap setia, dengan pelayan-pelayanannya, kepada jemaat, bahkan kepada Tuhan Allah, demi kemuliaan, nama Tuhan. Biarlah kita juga, orang percaya, tetap setia, dengan, pelayanan kita, kepada Tuhan. Mari kita saling berlomba, mari kita, saling berlomba, dalam pelayanan, untuk kemuliaan, nama Tuhan. Dengan talenta-talenta, karunia-karunia, yang Tuhan berikan, kepada kita, yang dia berikan, untuk kemuliaan, namanya, kita pakai, dan saling berlomba, di dalam pelayanan, tengah gereja, atau, di tengah-tengah, keluarga kita, demi kemuliaan, nama Tuhan. Janganlah menjadi sombong, dengan, apa yang kita miliki, dengan talenta-talenta, yang kita miliki, yang Tuhan berikan, kepada kita. Dan, jangan pula, menjadi, hakim, atau mau, menghakimi sesama, dengan apapun, yang menjadi, kekurangan-kekurangan, pelayanan, atau sesama kita, sebab, kita harus ingat, bahwa, penghakiman itu, tidaklah milik kita. Penghakiman itu adalah, hak Allah. Biarlah Allah, yang menghakimi kita, dengan adil, pada waktunya, sebaiknya kita, tidak usah, menghakimi, siapapun, di dalam, kehidupan kita, sebab, Tuhanlah, hakim, yang sempurna, yang mampu, melihat segala, apa, yang kita perbuat, baik benar, atau salah, di hadapan Tuhan, hanya Tuhanlah, yang berhak, untuk, menghakimi kita, oleh karena itu, marilah, di dalam pelayanan, kita tetap setia, dan, janganlah saling, menghakimi, dan mengadili, sesama kita manusia, Tuhan Yesus memberkati, Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya,